Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 43 mereview bab ini ya chapter review Pertanyaannya apa yang menurut kamu tempat yang terbaik untuk menonton pertandingan olahraga Apakah langsung atau melalui televisi ya kenapa kalau misalnya langsung kenapa Kalau tidak melalui televisi sebutkan juga alasannya ini tergantung pribadi kamu masing-masing ya Yang kemudian nomor yang berikutnya apa pendapat kamu Empat etika yang paling penting yang kamu harus dimiliki sebagai penonton yang baik Nah sebutkan etika-etikanya seperti di halaman 32 ya sudah ada di halaman 32 lihat saja videonya sebelumnya Apakah tidak boleh apa namanya tidak boleh Buang sampah sembarangan atau tidak boleh teriak-teriak sembarangan keras-keras Atau yang mana lagi sebutkan empatnya itu Dan sebutkan juga kenapa kamu memilih empat etika itu yang paling penting Kemudian sebutkan lima rasa yang kamu gunakan untuk menyampaikan pengalaman kamu ketika mengikuti sebuah pertandingan Nah apa-apa saja ada smell, hear, see, touch dan taste Kemudian berikan sebuah contoh dari sebuah kata dengan satu kata ya Berikan sebuah contoh kata yang satu kata saja Yang kamu pergunakan untuk mendeskripsikan masing-masing rasa yang telah kamu sebutkan pada pertanyaan sebelumnya Nah ini kan ada lima rasa nih Nah rangkuman dari kelima rasa itu Sense itu apa kira-kira Nah itu silahkan kamu diskusikan Kemudian Sebutkan dua peristiwa yang paling berkesan Yang pernah kamu ikuti Nah jadi pertandingan yang paling berkesan yang pernah kamu ikuti Apa-apa saja dan sebutkan alasannya kenapa pertandingan tersebut sangat berkesan buat kamu Berikutnya Apa empat kata yang telah membantu kamu Yang paling membantu ketika membicarakan atau menyampaikan tentang apa yang kamu lihat Nah sebutkan empat kata tersebut Caranya periksa teks yang di atas Dia pada halaman sebelumnya Apa kata-kata yang paling sering keluar itulah dia Ya Berikut Apa saja informasi yang kamu persiapkan Atau harus kamu miliki Untuk membicarakan tentang sebuah pertandingan Nah informasinya tentu Dimana kejadiannya Kapan kejadiannya Siapa yang bertanding Dengan siapa kamu pergi Bagaimana suasana pertandingannya Dan apa saja yang kamu dengar Kamu lihat Kamu rasakan Kamu baui Segala macam Itu informasi-informasi Yang harus dipersiapkan Kemudian Tulislah dua kelimat Yang membicarakan tentang perasaan Tentang perasaan kamu Tentang sebuah pertandingan yang kamu ikuti Nah Sebutkanlah Apa Perasaannya Apa yang kamu rasakan Bersemangatkah Dengan bentuk kelimat ya Nah kemudian Buatlah Dua kelimat Yang mempresentasikan event tersebut Nah Ini juga tergantung dari Pengalaman kelimat masing-masing Kita lanjut Pada Ini bagian komen ya Silahkan Komen Ya Kemudian bagian refleksi Ini merefleksi Pembelajaran pada bab ini ya Silahkan Kamu refleksi Chapter ini ya Tulislah Pada kotak refleksi Di bawah ini Nah Pertanyaan berikut adalah Petunjuknya Maksudnya sebagai Panduan ya Satu Hal-hal yang telah saya pelajari Dari bab ini Sebutkan Apa-apa saja yang telah kamu pelajari Pada bab ini ya Kemudian Apa saja yang Kau ingin kamu pelajari Lebih banyak Tentunya tentang Sport event Ya Kemudian Apa Apakah kamu punya pertanyaan Kalau Kamu mempunyai pertanyaan Sebutkan pertanyaan-pertanyaannya pada Kotak ini Nah Ini tergantung dari Pribadi kamu masing-masing Ini tidak ada benar-salah Dan tidak ada Yang penting disini adalah Kejujuran Kejujuran dan Mau membuka diri Untuk menyampaikan Bahwa kamu Masih mengerti Atau sudah mengerti Atau ada pertanyaan-pertanyaan Yang lain kamu butuhkan Untuk dijawab Nah itu dia Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa